Hai Masu Feng, welcome back to my channel Pada satu hari Aku keracunan makanan Aku muntah-muntah sampai lemes Dan akhirnya suamiku membawaku ke IG di terdekat Sampai disana Dokter memeriksaku Dan memintaku untuk segera di Open up Aku mendapatkan kamar kelas 1 Dimana kamar itu Adalah kamar terbagus Dan terluas yang pernah ketinggali Karena dulu aku kan sering Bangun sakit-sakitan dan aku sering Bangun masuk rumah sakit Dan ini kamar yang terbagus menurutku Dan seharusnya kamar yang bagus ini Memberikan kenyamanan Tapi ternyata Tidak demikian Kenapa? Karena di kamar ini aku tinggal bersama Seorang pasien, dimana pasien itu Seorang ibu yang terkena komplikasi penyakit Ada darat tinggi Yang manis, ada sakit lambungnya juga Dan ibu ini mempunyai Karakter yang sangat Keras Perfeksionis Mau nyangatur ya Tidak mau kalah Dan disitu Kesabaran ku diuji Kamar itu memiliki Kamar mandi yang cukup Luas Ada AC-nya Ada Gordon yang panjang Di balik sebuah Jendela kaca yang sangat lebar Posisi tidurnya ibu itu begini Dan aku itu begini Ya Ibu ini menghadap ke Kaca yang lebar itu Kan itu Korden yang panjang Nah kalau pagi Aku itu pengennya ya Korden tak buka Lampu mati Tapi ibu ini Melarangku gitu Mbak Ibu ini belerang Jangan dibuka Kordennya Padahal yang tak buka itu Bagian ku sendiri Itu kan ada sekatnya Tapi ibu ini bilang Jangan dibuka Belerang Dia nyuruh Entah itu anaknya Atau keponakannya Saya gak tau ya Dia Datangnya saya Ini yang ingetin ini Keponakannya ini Agak sungkan Sebentar yang ngomong ke aku Mbak Jangan dibuka Kordennya Oke Dan ibu ini berulang Kali bilang Minta maaf Maaf ya mbak Kordennya jangan dibuka Sekali lagi Maaf loh mbak Oke lah ya Sabar Meskipun aku juga Kurang nyaman Karena aku kan Pengen Ada matahari Masuk gitu Akhirnya ya Lampu nyala Kordennya tertutup Cuman karena aku gak sabar Ya Kordennya tak buka Siti 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 Supaya aku bisa liat matahari Ini bedanya siang sama malam Biar ketahuan gitu Kalo Korden ditutup Lampunya dipadangi Apa bedanya pagi sama malam Gak ngerti aku Dan Oke lah Ada jam juga sih Sebenernya Tapi lebih enang Kalo ada matahari masuk Nah Selain itu Ibu ini Juga melarangku Untuk Menyalakan AC Bayangkan itu Kamar Bagus Bagus Harusnya dingin Sejuk ya Tapi karena aku Kedinginan Yaudah lah Aku malah Jadi sepanjang aku tidur Itu kipasan ini Aduh Tapi ya Tuhan mengingatkan aku Untuk bersikat Sabar Karena ya ingat aja Aku ini kan Sebentar lagi Paling juga sudah keluar Dari rumah sakit gitu Sedangkan aku punya sakitnya Lebih parah Jadi mungkin dia butuh Suasana yang lebih nyaman Menurut dia Oke Tiba waktunya makan Jadi setiap kali Makanan datang Dan ibu itu makan Selalu muntah Jadi bahkan pagi Siang Malam Itu muntah Terus Jadi sekali makan Tiga kali Setiap makan Tiga kali Muntah terus Jadi aku merasa Iba ya Kasihan gitu Ingat Aku juga pernah Mengalami Dimana Makan Apapun Muntah Sampai aku takut makan Dari yang tadinya Aku jengkel Sama ibu ini Jadi aku mencoba Untuk Bersikap sabar Ya lho Ya udahlah Ikhlas aja Ibu ini Kepikasihan Keadaannya Kalau dia maunya Begitu Ya sudah Ya kasihan aja Pada saat Dia sudah Susah Muntah Kondisi badan Udah enakan Dia mulai Membuka Pembicaraan Dengan aku Sambil tiduran gitu Sakit apa Mbak Sakit Anu Kerajuangan Makanan Hati-hati Ya mbak Lalu makan Terus Sampai akhirnya Dia mulai Bertanya Mbaknya kerja Ya saya Jualan Jualan apa Mbak Jualan suplemen Suplemen Untuk apa Dia bilang Buat Tambah Masuk makan Bu Wah Saya juga Kurang Masuk makan Ini mbak Dia bilang gitu Kalau makanan Kok rasanya Udah Muntah Terus Ibu Dia mulai Kepo Kan Apa Aku Minum suplemen Minum suplemen Mbaknya Biar aku bisa makan Tapi karena Ibu Ini sakitnya komplikasi Kan aku juga Agak takut Nanti Gimana Kalau dia sudah Banyak minum Obat dokter Aku bilang Coba Coba Tanya dulu Ke dokternya Boleh Nggak Minum suplemen Yang Bisa Nambah 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 Makan Kan Biasanya dokter Itu kasih suplemen Sendiri Di rumah sakit Dan ya Aku Teng Kalau Nggak Cocok Kalau Gimana Oke Setelah Aku Beberapa Di rumah sakit Akhirnya Aku keluar Sebelum Aku Di rumah sakit Ibu ini Minta Nomor Handphone Dan Singkat Cerita Aku Udah Tengar Kabarnya Lagi Setelah Beberapa Minggu Kemudian Tiba-tiba Ada Chat Masuk Ke Aku Ternyata Ini Adalah Suhanya Ibu Ini Dia Mau Beli Suplemen Dan Ibu ini Aku Sakit Dia Sering Muntah Setiap Makan Sering Muntah Dia Mengeluh Tidak Bisa Buang Gas Jadi Tidak Bisa Ngentuk Jadi Proteasnya Penuh Tidak Bukan Makan Dan Akhirnya Dia Pengen Bisa Suplemen Tapi Aku Tegaskin Lagi Ini Sudah Tanya Dokternya Belum Aku Sudah Mbak Akhirnya Yaudah Tak layani Suplemen Datang Selang Beberapa Hari Setelah Dia Menurut Suplemen Dia Ngecat aku Lagi Mbak Gimana Bu Saya Kok Sekarang Sering Ngentut Ngentut Terus Mbak Gitu Koyok Istilah Dia ngomongnya Kaya Petasan Duj 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 Ya mungkin Punya Lebay Tapi Dia Serang Buang Gas Saya Pikir Loh kemarin Katanya Tidak Bisa Buang Gas Kalau Sekarang Bisa Buang Bagus Ya Tapi Saya Takut Berhenti Berhenti Buang Gas Wah Ini Kayak Overthinking Banget Ya Tapi Gimana Enakan Kan Maksudnya Perutnya Sekarang Iya Sekarang Udah Dujan Makan Aku Jiduhan Kan Kalau Gitu Dua Kali Dia Minum Suplemen Saya Dan Akhirnya Saya Gak pernah Dengan Kabarnya Lagi Tapi Saya Harap Sudah Saya Kembali Oke Guys Jadi Itu Aja Bisa Pengalaman Aku Waktu Aku Di Lama Sakit Karena Kerajuran Semoga Ini Menginspirasi Kalian Bagaimana Kita Harus Bersabar Dengan Orang Yang Mungkin Tidak Menyenangkan Gitu Dan Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Selalu Tolong Sehat Luar Biar